Intro 8 anggota pengawas kelurahan dan desa atau PKD dari 7 desa dan 1 kelurahan yang ada di Kecamatan Paselimau Kapas Jumat Petang 20 Maret 2020 dilantik dan diangkat sumpahnya oleh Panitia Pengawas Kecamatan Paselimau Kapas Keupatan Lokaniliriau Ada pun kedelapan anggota pengawas ini yaitu Asri Ramadan, Dodi Indra, Anuri, Yunadi, Rinaldi, Hairul, Rumansah, dan Kumira Mereka siap bertugas untuk penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lokanilir Periode 2020-2025 Demi otor saya bersumpah Demi otor saya bersumpah Bahwa saya Akan memenuhi tugas dan kewajiban saya Sebagai anggota Panitia Pengawas Kecamatan Dengan sebaik-baiknya Sesuai dengan peraturan peruntahan-peruntahan Pelantikan yang dilaksanakan di Aula Rapat Kantor Cemat Paselimau Kapas Jalan Tingkar Bundaran Kepengeluan Panipahan Darat ini Dihadiri Kapuasek Panipahan, Ibtu Zulmaresa, beserta jajarannya Kepala Kantor Urusan Agama Paselimau Kapas, Pirdaus SAG, Luruh Panitia Pengawas Kecamatan, dan unsur-unsur instansi lainnya Serta Komisioner Manwaslu Kabupaten Lokanilir Yang pada saat itu diwakili oleh Zubaida SA Mohd Zain, SPDI, selaku Ketua Pengawas Kecamatan Paselimau Kapas mengatakan Setelah pelantikan dan pengambilan sumpah ke-8 anggota PKD ini Kemudian mereka akan diberikan BIMTEK Agar dalam perhelatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati nanti Mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan jurdil Hari ini Alhamdulillah sudah dilantik PKD Pengawas Kelurahan Desa sebanyak 8 orang Sesuai dengan jumlah kepengunduan yang ada Tugas fungsinya Alhamdulillah mereka sebentar lagi akan kami BIMTEK Akan melaksanakan tugas dan fungsi WNN yang masing-masing Sesuai juknis yang ada, undang-undang Baik itu regulasi undang-undang maupun perbawasan Harapan kami nanti PKD yang dilantik pada hari ini Bersinergi, melaksanakan tugasnya bersinergi kepada tingkatnya Sesuai dengan tingkatnya kepengunduan masing-masing Untuk mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 Itu harapan kami Dan sekiranya terdapat anggota kami nanti melaksanakan tugasnya Tidak sesuai atau melanggar kode etik Itu nanti sudah ada diatur dalam perbawasan du Sesuai dengan fakta integritas yang sudah dibacakan tadi Mereka akan kami tindak sesuai dengan regulasi yang ada Sebagai acara penutup dilakukan pembacaan doa oleh Pirdaus S.A.G Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Pasir Limau Kapas Dan dilanjut dengan sesi foto bersama Banyak dosa yang kami latungkan Banyak perintah yang kami tinggalkan Untuk tidak menghampuni dosa Mustar Manurung mengabarkan dari Kecamatan Basi Limau Kapas Keupatan Okaniliriau Selamat datang� Selamat datang Sampai jumpa di video selanjutnya